Pemimpin Hispullah ternyata secara aktif langsung memantau situasi serangan yang berlangsung di Lebanon. Sekjen Hispullah Hassan Nasrallah disebut selalu mengawasi pasukannya saat bertempur dengan Israel dari jam ke jam. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Parlemen Lebanon Hassan Fadlallah pada minggu 22 Oktober. Dikatakannya bahwa Sekjen Hispullah bertanggung jawab mengawasi dan mengatur serangan lintas batas terhadap Israel. Hassan disebut selalu mengawasi dan mengelola situasi melalui komunikasi langsung dengan komandan di lapangan. Oleh karenanya, Hispullah siap menghadapi segala kemungkinan dan skenario apapun saat bertempur. Pemimpin Hispullah sendiri sejauh ini belum pernah memberikan pernyataan publik sejak dimulainya perang antara Hamas Palestina dengan Israel. Padahal pernyataan dari pimpinan Hispullah itu sangat dinanti khususnya dari pihak Israel dan Amerika Serikat. Dalam hal itu, Fadlallah mengatakan bahwa keputusan pimpinan Hispullah untuk tidak tampil di media adalah pilihan strategis berdasarkan kebijaksanaan dan keperanian. Ia menambahkan jika pimpinan Hispullah merasa kehadirannya perlu diketahui publik, maka dia akan muncul ke publik. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.